Pemerintah akan mengatur harga acuan untuk tahu tempe. Dalam beberapa waktu terakhir, Umirsa, tingginya harga kedelai telah memicu aksi monggok perajin tahu tempe hingga kedua bahan pokok itu menghilang di pasaran. Perajin tahu dan tempe di kawasan Jabodetabek melancarkan aksi monggok produksi selama 3 hari. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Para perajin bahkan melakukan razia ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan tidak ada pedagang yang masih menjual tahu dan tempe. Aksi monggok ini pun berimbas pada kosongnya ketersediaan tahu tempe di pasar tradisional. Para pedagang tahu tempe terpaksa tidak dapat berjualan selama 3 hari terakhir karena tidak mendapat pasokan dari para perajin. Di pasar Wonokromo, Surabaya, seorang pedagang tahu tempe terpaksa berjualan daun pisang lantaran sudah 3 hari tidak mendapat penghasilan. Para pedagang berharap perajin dapat menghentikan aksi monggoknya agar mereka bisa kembali berjualan tahu dan tempe. Sementara itu pemerintah akan segera mengatur harga acuan tahu tempe. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga acuan tahu dan tempe diharapkan bisa menjaga kestabilan harga di pasaran menyusul kenaikan harga kedelai impor. Tim Liputan Ainews melaporkan.